Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan admin channel Hamizan Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit identitas peserta didik di website VervalVD Karena sekarang disini VervalVD mempunyai tampilan baru Tampilannya seperti ini Oke, seperti apa tutorial cara edit identitas siswa ini Simak saja video ini sampai selesai Oke Oke teman-teman, kita kembali ke tutorialnya Yang pertama teman-teman disini harus buka VervalVD New.data.camdickboard.go.id Oke, nanti saya sediakan linknya di kolom deskripsi video di bawah ini Oke, setelah teman-teman buka website VervalVD ini, teman-teman klik menu login yang ini Oke, kita tunggu Nah, disini kita akan masukkan username Oke, kita masukkan username-nya Dan masukkan password-nya Oke, kita masukkan password-nya Oke, kita masukkan password-nya Lalu kita klik menu login Nah, jika tampilan Seperti ini setelah login, klik saja close Dan selanjutnya langsung saja kita menuju menu identitas Yang ini, menu edit identitas Oke, kita tunggu menu edit identitasnya terbuka Nah, ini tampilan menu edit identitas siswanya Dan disini saya sudah kemarin Melakukan edit Dan uprope-nya itu cukup cepat Menunggu berapa jam saja Dan sekarang saya akan memberikan contoh cara edit identitas Karena kemarin saya salah tulis namanya Oke, lanjut Setelah di menu edit identitas ini Kita klik disini Di kolom daftar siswa Dan di kolom yang disediakan disini Kita klikkan nama Atau kita tulis maksudnya Nama siswa yang akan kita edit identitasnya Oke, ini Setelah kita pilih Kita klik saja Dan selanjutnya ini terbuka Ini kemarin sudah saya mengajukan Perubahan identitas Tapi sekarang kembali saya mengajukannya Karena disini ada kesalahan sedikit Oke, disini saya tambahkan A-nya yang kurang Berupa Intan Afrilia Maulinda Oke Ini Intan Afrilia Maulinda Sesuai akta yang kita scan Oke Setelah seperti ini Teman-teman harus mempunyai Data pelengkap Seperti akta Untuk Me-upload disini Di validasi data ini Oke, jika teman-teman sudah Men-scan file berkas Seperti akta Sebagai file pendukungnya Teman-teman klik menu Validasi data Setelah di klik Disini keluar lagi kolom Tempat kita mencari File scan yang akan kita upload Oke, ini Intan Afrilia Oke, kita klik Ini formatnya bisa Jefek VNG Yang ukurannya sekitar 1 MB Oke, setelah kita upload Seperti ini Teman-teman bisa klik update data Oke, kita tunggu Ini masih mutar Oke, data berhasil diajukan Silahkan tunggu persetujuan dinas Jika sudah seperti ini Teman-teman tinggal menunggu Paling lama itu Satu hari Dan paling cepat 10 menitan juga sudah Berhasil di Approve Oke, kita lihat disini data Sudah kita edit Ini kita klik out Kita menuju ke bawah Nah, disini Intan Afili Ini yang lama Dan ini yang baru Oke Kita lihat dia prosesnya Kita geser ke atas Oke Nah, ini dia Dalam proses Katanya ini Ini saya sudah Mengajukan kemarin Oke, teman-teman Inilah cara tutorial Edit identitas nama Baik Nama ibu kandung Nama siswa Tempat tanggal lahir Tanggal lahir Dan nomor nick Semoga tutorial ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Khususnya buat Para operator Dan buat teman-teman Yang belum Like, share, komen Dan subscribe Channel Hamizan Silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa juga Untuk menekan tombol loncengnya Agar mendapatkan Video terbaru Dari channel Hamizan Dan kita akan Berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tudah 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 Oke Oke